Chelsea memiliki masalah serius jelang penutupan bursa transfer kali ini. Neraca keuangan The Blues lagi tidak seimbang pasca mereka belanja lebih dari 10 pemain di musim panas ini. Menurut laporan Chowd Offside, ada kabar baik datang bagi Chelsea. Aston Villa berminat untuk merekrut penyerang mereka, Nicholas Jackson. Menurut laporan tersebut, Unai Emery saat ini membutuhkan tambahan penyerang di timnya. Pasalnya, Villa akan kembali berlaga di Liga Champions. Kontrak Jackson sendiri di Chelsea masih sangat panjang. Ia masih akan memperkuat The Blues hingga tahun 2031 mendatang, Chelsea berharap bisa menjual sang pemain di kisaran 50-60 juta pound sterling di musim panas ini. Manager Manchester City, Pep Guardiola, menunjukkan apresiasi yang tinggi dan tulus untuk para staff klub. Dia mengucurkan bonus besar kepada staff Manchester City sebagai bentuk ketulusan setelah 8 tahun berada di klub tersebut, Musim lalu City memecahkan rekor 4 gelar Premier League berturut-turut. Sebagai bentuk apresiasinya, Guardiola telah memberikan bonus besar kepada anggota staff yang bekerja di kompleks pelatihan tim utama City. Menurut The Times, pria berusia 53 tahun itu baru-baru ini mengejutkan sekitar 60 atau 70 anggota staff. Mereka mendapat bonus dari Guardiola masing-masing senilai 10.000 pound sterling. Dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup, Barcelona tengah berjuang untuk mendapatkan bala bantuan di akhir musim. Hansi Flick pun diberitakan tertarik ingin datangkan back buyer Leverkusen, baru-baru ini Barcelona dikaitkan dengan kepindahan Jonathan Tah. Menurut Florian Plattenberg, Direktur Olahraga Deko sendiri kini terlibat langsung dan tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk merekrut Tah. Barcelona siap membayar biaya sebesar 20 juta euro untuk back tengah tersebut, yang menjadi kunci kemenangan Leverkusen di Bundesliga musim lalu. Newcastle United dan Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Everton, Dominic Calvert-Lewin. Menurut laporan terbaru dari Football Insider, Everton tengah berada dalam posisi rentan terkait masa depan Dominic Calvert-Lewin. Pemain berusia 27 tahun tersebut memutuskan untuk menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak dari The Tufis, sementara kontraknya saat ini akan berakhir dalam waktu kurang dari 12 bulan. Jika Everton tidak berhasil menjualnya pada bulan ini, Calvert-Lewin bisa saja menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub lain pada bulan Januari mendatang. Liverpool mengumumkan pada situs resmi mereka bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk transfer Federico Ciesa. Pemain depan berusia 26 tahun ini telah berhasil menyelesaikan pemeriksaan medis, dan merampungkan kesepakatan kontrak jangka panjang, dan sekarang Ciesa siap bergabung dengan squad The Reds. Ciesa tiba di Anfield setelah 4 musim dan 131 penampilan bersama Juventus. Di level internasional, penyerang tersebut menjadi bagian dari tim Italia yang memenangi Euro 2020. Ia mendapatkan tempat di susunan tim terbaik turnamen versi UEFA. Klub Premier League Chelsea mengumumkan bahwa Kepa Arisabalaga akan bergabung dengan Bonemaut dengan status pinjaman, hal ini diumumkan oleh Chelsea di laman resminya. Mereka mengatakan Kepa sudah memperpanjang kontrak lebih dahulu, sebelum gabung Bonemaut dengan status pinjaman selama semusim. Pihak Bonemaut juga sudah mengumumkan transfer Kepa Arisabalaga dari Chelsea. Mereka sangat lega karena bisa mendatangkan keeper sekelas Kepa. Menurut The Athletic, Arsenal sedang mengupayakan kesepakatan untuk mendatangkan penjaga gawang Wigan Athletic, Sam Tickle. The Gunners ingin mendatangkan setidaknya satu keeper baru sebelum jendela transfer ditutup. Tickle membuat 52 penampilan di semua kompetisi untuk Wigan musim lalu, dan memenangkan penghargaan pemain terbaik. Tickle menandatangani kontrak baru selama 4 tahun, atau yang berlaku hingga 2028. Selain Tickle, Joan Garcia dari Espanyol berada di urutan terdepan setelah muncul kabar yang menyebutkan bahwa ia telah menyetujui persyaratan pribadi untuk pindah ke Arsenal. Arsenal berada di ambang melepas Aaron Ramsdale, laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa Arsenal telah menyetujui transfer senilai 25 juta pound sterling, termasuk bonus. Semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan bergabung dengan Southampton sebelum batas waktu transfer. Sebagai gantinya, The Gunners akan meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Joan Garcia dari Espanyol. Keeper Espanyol berusia 23 tahun itu menjadi starter di klubnya sejak Maret musim lalu. Namun, di London Utara, ia akan menjadi cadangan untuk David Raya. Klub Saudi Pro League, Al Ahli nampaknya tidak mau kalah dari Chelsea untuk transfer Victor Ossinghen. Mereka dikabarkan mengirimkan perwakilan mereka ke Naples untuk menuntaskan transfer ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa perwakilan Al Ahli datang ke Italia bukan untuk menemui Napoli. Melainkan untuk bertemu langsung dengan Ossinghen, mereka dikabarkan menegol langsung sang striker terkait kontraknya. Mereka mencoba meyakinkan sang striker agar memilih mereka ketimbang Chelsea. Menurut laporan itu, Al Ahli menuruti permintaan Ossinghen agar dalam kontraknya terdapat klausul pelepasan. AC Milan dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran kontrak untuk Adrian Rabiot. Menurut laporan dari La Gazeta dello Sport, Rossoneri kembali menunjukkan ketertarikan pada pemain asal Perancis tersebut yang saat ini bebas menandatangani kontrak dengan klub manapun setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Dengan kemungkinan kepergian Ben Nasser, Milan tampaknya siap untuk kembali mengajukan tawaran kepada Rabiot. Meski begitu, laporan tersebut menegaskan bahwa Milan masih mengharapkan Rabiot bersedia menurunkan tuntutan gajinya agar kesepakatan ini dapat terwujud. Oxford United mengajukan tawaran kepada Tom Haye Dilansir dari Sky Sport, Oxford United kepincut sosok Tom Haye yang kini tengah berstatus bebas transfer. Bahkan kabarnya, klub asal Inggris itu sudah mengajukan tawaran kepada Tom Haye. Tom Haye memang berstatus tanpa klub saat ini. Sebab, sejak resmi berpisah dengan Hirenven, gelandang berusia 29 tahun itu belum menemukan pelabuhan baru lagi. Jika akhirnya benar berlabuh ke Oxford United, Tom Haye akan menambah daftar pemain timnas Indonesia yang berkarir di sana. Sebelumnya, ada Marcelino Ferdinand yang lebih dahulu gabung Oxford United. Saga transfer Romelu Lukaku resmi berakhir. Striker timnas Belgia itu resmi jatuh dalam pelukan klub seri A, Napoli. Melalui laman resmi mereka, Napoli resmi mengumumkan bahwa Lukaku saat ini sudah sah menjadi penyerang baru Ipartenope. Mereka memastikan bahwa Lukaku pindah ke Napoli secara permanen dan bukannya transfer peminjaman. Dalam pernyataan resmi mereka, Napoli tidak membeberkan secara detail perekrutan Lukaku. Namun pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Napoli keluar uang sekitar 30 juta euro, di mana angka itu belum termasuk sejumlah bonus. Terima kasih. Amin. selamat menikmati